BOOM! Yo, maaf, dan coba bersama saya. Ini aku mau ini ya, Bro. Mau membenarkan rem. Nah, setelah ini aku mau sambil bikin tutorial gimana caranya mengatasi rem. Terutama motor Satria, Bro. Yang depan nyeplos nih, Bro. Ini nyeplos ya, lihat nih. Disini gak bisa balik. Yo, dipakai ini kurang nyaman, Bro. Karena ini harus membuat gini, Yo. Terus ini gimana sih caranya? Jadi yang pertama-tama kita lakukan itu intinya ini kebanyakan angin, Bro. Kemasukan angin gitu, Yo. Intinya kita mau buang angin, seperti itu. Oke, kita lanjut ke eksekusinya. Oke, pertama yang dibuka ini, Bro. Ini ya, ini pakai kunci 14. Oh, 12. Sebenarnya ini juga bisa, Bro. Nah, ini ada ya. Tapi ini... Oh, ini pakai kunci 8, Bro. Tapi berhubung ini kuncinya gak ada. Terus ini kita pakai jalan satunya. Ya, ini kita lepas ini pakai kunci 12. Oh, ya. Ini, ya, Bro. Ini, ya, Bro. Ini, ya, Bro. Pasang keluar olinya. Oh. Ini, Bro. Ini, jadi ini bisa terdeteksi di sini oli campuran air, ya, Bro. Ini udah gak air. Sik. Sik, mari. Nah, ini udah gak pentel banget, Bro. Ini campur air, Bro. Makanya ini kita coba meh tak buah, terus tak ganti ini, Bro. Pakai minyak goreng. Eh, sekarang experiment. Sama kita buat ini, Bro. Kita habisi sampe bersih aja, ya. Bersih. Oke, Bro. Ini udah bersih. Sekarang kita pasang lagi. Oke, Bro. Kita ganti pakai minyak goreng. Minyak goreng. Ini asli minyak goreng, ya, Bro. Real, ya. Real. Settingan, oh. Buat masak telur. Hahaha. Ini, nih, oli remi. Bahasanya warnanya merahnya gak biru, ya. Nah, ini kuning. Ini gak pemberu ini pakai minyak goreng. Oke, kita pumpa-pumpa. Tapi ini yang murni, ya, Bro. Bukan bekas buat goreng. Bukan yang masih baru. Ini, Bro. Ini, Bro. Ini, Bro. Ada berkutuk-berkutuknya. Ini pertanda di dalam datur si, Bro. Ini, udah mulai masuk minyak goreng. A few moments later. Oke, Bro. Ini setelah cukup lama kita mengocokkan. Bahkan ini bisa dibilang satu hari, ya. Ini kemarin, kan, aku sampai sore itu. Hampir mahlib. Belum selesai. Terus aku kemarin pulang, Bro. Terus di rumah, aku lanjutin, Bro. Habis itu, Alhamdulillah, tadi malam udah clear. Nih. Nih, remnya sekarang udah normal, Bro. Ini minyaknya masih pakai minyak goreng, ya. Terus ini aku baru sempat reviewnya ini sore ini pulang kerja. Nah. Karena kemarin kan aku bikin kontennya juga pulang kerja. Terus. Di sana sebelah sampai kemalaman. Terus. Itu, malam itu. Pemain nih, aku sampai ke malam. Sampai ke malam itu belum bisa, Bro. Terus, aku di situ pulang nggak pakai rem depan, kan. Terus, aku tetap lanjutin proses pemasukan ininya ke selanya. Alhamdulillah udah beres. Sekarang udah clear. Nih, kita coba bareng. Nah. Nah. Nih. 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 Jangan, Bro. Nah. Nah. Kan. Oke. Jadi ini kesimpulannya pakai ganti minyak rem pakai minyak goreng itu aman. Oke. Oke. Mungkin cukup sampai hasil derajat. Kali ini. Jika kalian menyukai PSP ini malah, jangan lupa untuk gila, komen, dan subscribe. Boom. Siapa absolutely.